Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Menjalin hubungan yang langgeng bersama sang kekasih tentu menjadi hal yang diinginkan oleh siapapun. Terlebih jika hubungan tersebut bisa sampai ke jincang pernikahan. Namun tidak semua hubungan pacaran bisa mulus ke tahap itu, karena adanya alasan yang memicu sehingga mau tak mau harus terjadi perpisahan. Nah, kali ini kita akan mengulas 10 pasangan artis yang putus setelah pacaran beda agama. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari channel hiburan populer. Claudia Cynthia Bella dan Chico Jericho Kamu pasti sudah mengenal aktris sekaligus penyanyi Claudia Cynthia Bella. Di masa remaja, wanita yang bertubuh bungil ini kerap kali dekat dengan sejumlah pria. Sampai pada akhirnya dia melabukkan hatinya pada lelaki yang sekarang menjadi suaminya, Engku Emran. Di antara sejumlah laki-laki yang pernah berkencan dengannya, dia dikabarkan pernah pacaran dengan aktor Chico Jericho. Selama kurang lebih 5 tahun, Bella dan Chico menjalin kasih. Namun hubungan mereka harus berakhir karena keduanya berbeda keyakinan, di mana Chico yang beragama Kristen sedangkan Bella beragama Islam. Nikita Willy dan Putu Gede Suarsana Aktris cantik bertalenta Nikita Willy juga dikabarkan pernah berpacaran beda agama dengan Putu Gede Suarsana. Mantan kekasih Nikita ini merupakan pengusaha restoran terkenal di Bali. Diketahui Nikita Willy menganut agama Islam sementara Putu Gede menganut agama Hindu. Keduanya sempat menjadi sorotan publik karena perbedaan ini. Padahal baik Nikita maupun Putu Gede seringkali memperlihatkan kemesraannya selama menjalin kasih. Namun sayang yang dulu cukup mesra, kini keduanya memiliki kehidupan masing-masing. Derby Romero dan Feby Rastanti Pemain sinetron sekaligus penyanyi Derby Romero pernah berpacaran dengan salah satu personel Blink, Feby Rastanti. Kisah asmara Derby dengan Feby banyak diketahui publik karena keduanya terlihat sangat mesra dan serasi. Tiga tahun berpacaran sejak 2012, hubungan mereka pada akhirnya tidak bisa berlanjut. Berbeda keyakinan rupanya menyulitkan hubungan keduanya sehingga tidak bisa dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelumnya Derby juga pernah menjalin hubungan dengan penyanyi cantik Gita Gutawa yang notabene memiliki agama yang berbeda dengannya. Hingga akhirnya Derby melabuhkan hatinya pada seseorang desainer bernama Claudia Adinda yang sekarang menjadi istrinya. Natasya Wilona dan Feral Bramasta Pasangan pe-sinetron Feral Bramasta dan Natasya Wilona diketahui cinta lokasi di sinetron? Siapa takut jatuh cinta reborn? Siapa yang sangka jika keduanya jatuh cinta lalu menjalin kasih saat berado akting di sinetron yang sama? Keduanya pun berpacaran selama dua tahun dan kerap kali memposting foto mesranya di akun Instagram masing-masing. Namun sayang, pasangan yang sempat bikin baper warganet ini harus mengakhiri hubungannya lantaran perbedaan keyakinan. Kabar ini pertama kali muncul saat Feral Bramasta terlihat sendirian di berbagai kesempatan. Hingga pada akhirnya belak-belakan bahwa mereka sudah tidak lagi bersama, meski keduanya mengaku sudah dekat dengan keluarga mantan kekasih. Kevin Julio dan Sahila Hisham Artis sinetron dan FTV berdarah Arab Sahila Hisham rupanya pernah berpacaran cukup lama dengan aktor ganteng Kevin Julio. Meski Sahila Hisham pernah cemburu melihat sang kekasih sering dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya di ganteng-ganteng serigala yaitu Jessica Mila. Namun dia tetap mampu bertahan setahun lebih dengan Kevin. Pasangan ini pernah didoakan oleh fans agar langgang sampai pelaminan. Namun sayang meski keduanya menepis tidak ada orang ketiga terkait renggangnya hubungan mereka, para netizen pun menduga putusnya Kevin dan Sahila karena perbedaan keyakinan yang mereka anut. Aktor berdarah Tionghoa Billy Davidson dikabarkan pernah berpacaran dengan aktris cantik Audi Marissa dan sempat menjalinkasi selama dua tahun. Tak sedikit netizen mendukung hubungan mereka lantaran keduanya dinilai sangat romantis dan sangat cocok. Namun takdir berkata lain, keduanya harus memutus hubungan pacaran karena Billy mengakui perbedaan agama sebagai alasan utama dirinya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Audi Marissa. Billy juga mengatakan bahwa dia tidak mau mengecewakan keluarga besarnya jika harus pindah agama demi menikah dengan sang kekasih. Amar Soni dan Rianti Maria Aktris yang hits melalui sinetro My Heart Series, Rianti Maria tak luput dari sorotan publik. Tidak heran sebab Rianti berpacaran dengan Amar Soni di umurnya yang masih sangat belia 15 tahun. Yang kala itu Amar Soni terpaut 14 tahun lebih tua darinya. Meski kerap kali jalan bersama namun setelah beberapa tahun pacaran, Rianti mulai tumbuh dewasa menjadi seorang gadis yang mulai merajut mimpi dan ingin lebih berprinsip. Melalui wawancara yang dilakukan oleh sahabatnya Natasha Wilona, dalam konten tersebut dia menjelaskan kalau saat ini dia mulai berpikir tentang pernikahan yang akan sulit diwujudkan jika pasangannya berbeda keyakinan. Kalau dulu dia tidak memusingkan masalah ini dalam sebuah hubungan, namun ketika sekarang dia mengejak usia 18 tahun, dirinya mulai bingung dan mulai menata masa depannya termasuk soal asmara. Kini keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Pasangan berikutnya ada Jorgino Abraham dan Iris Bella, yang sempat menjadi pasangan fenomenal saat pacaran. Keduanya kerap kali memperlihatkan kemesraannya di media sosial dan berhasil membuat para netizen menjadi baper dan iri. Mulai dari jalan bareng, berlibur berdua, bahkan semua momen selalu mereka unggah lewat akun media sosial masing-masing. Keduanya pun sempat kepergok mengenakan cincin kembar sehingga banyaknya menduga jika keduanya bakal menikah. Namun sayang di akhir tahun 2018, momen-momen kemesraan itu sudah tidak dapat ditunjukkan lagi oleh kedua sejul ini lantaran harus memutuskan hubungan pacaran. Tersiar kabar bahwa keduanya pisah karena persoalan beda agama. Keduanya kini memiliki kehidupan masing-masing. Iris Bella pun akhirnya melabuhkan hatinya pada Amar Soni dan kini hidup bahagia. Vero Walandau dan Susan Same Pasangan fenomenal selanjutnya adalah Vero Walandau dan Susan Same. Aktor dan aktor sini sempat menjadi buah bibir di berbagai media sosial lantaran harus memutus hubungan pacaran yang sudah mereka jalani selama 3 tahun. Tak sedikit yang menyayangkan kandasnya hubungan mereka sebab kabarnya mereka sudah berencana menikah pada tahun 2020 ini. Meski menganut agama yang berbeda, namun keduanya membantah kalau mereka putus karena persoalan itu. Susan pun mengakui syok dengan perpisahannya bersama Vero sebab perbedaan karakter. Namun kembali lagi Susan mengungkapkan, lebih baik mengikhlaskan 3 tahun pacarannya daripada saat menjadi suami istri malah berakhir dengan perceraian. Chelsea Island dan Dava Wardana Satu lagi pasangan yang putus setelah pacaran beda agama, Chelsea Island dan Dava Wardana. Kurang lebih setahun berpacaran, pasangan ini sempat menjadi pasangan favorit Middison. Namun sayang sekali hubungan mereka harus kandas. Baik Chelsea maupun Dava rupanya enggan berkomentar terkait perpisahan mereka dan memilih diam. Namun lagi-lagi netizen Maha Benar memiliki beberapa dugaan terkait penyebab putusnya Chelsea Island dan Dava Wardana. Salah satunya karena persoalan umur, di mana diketahui Chelsea Island lebih tua 3 tahun dari Dava Wardana. Tak hanya itu, Mama Dava juga seolah memberi isyarat tak merestui. Lantaran menjelaskan kalau Dava masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum ada pembicaraan soal pernikahan. Tak sedikit juga warganet berasumsi kalau keduanya putus karena persoalan beda agama. Nah guys, meski 10 pasangan artis tadi sudah memiliki kehidupan masing-masing, yuk kita doakan semoga mereka mendapat jodoh yang tepat. Oke deh, sebelum video ini berakhir, jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan doamu di kolom komentar. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax